Kekalahan tragis Elias Bikal dalam karir bertinjunya ketika ia menghadapi Kausai Galaksi pada tanggal 28 Februari 1987. Kala itu Elias Bikal kalah TKO di runde ke-14 dengan pelipis kanan robek dan hidung mengucurkan darah. Bahkan ia harus dirawat di rumah sakit Pertamina Jakarta meski hanya semalam. Sebelum pertandingan dikelar antara Galaksi melawan Elias Bikal, banyak kontroversi yang menyertainya. Salah satunya bahwa organisasi tinju AIPF akan mencopot gelar Eli jika Eli kalah melawan Galaksi. Galaksi waktu itu merupakan juara WPA yang merupakan organisasi saingan dari AIPF. Kontroversi lainnya persaingan antara dua promotor Dali Sofari dengan Kurnia Kertamuhari untuk menggelar pertandingan Eli melawan Galaksi. Namun akhirnya Komisi Tinju Indonesia KTI turun tangan dan memutuskan bahwa Kurnia lah sebagai promotor pertarungan. Dan Dali Sofari akhirnya menjadi manajer dari Elias Bikal. Rekor Kausai Galaksi sebelum menghadapi Elias Bikal memang mengerikan. Sebagai pemegang juara dunia kelas super terbang WPA, rekor pertandingan Galaksi adalah 30 kali dengan menang 29 kali, 26 diantaranya menang KO. Dia hanya kalah sekali melawan rekan senegaranya ketika memperlukan titel yang kosong. Untuk menghadapi Elias Bikal, Galaksi menerima bayaran sekitar 150 ribu dolar atau kalah itu setara dengan 245 juta rupiah. Eli seharusnya menerima bayaran dengan jumlah yang sama. Namun menurut pengakuan Eli, dia hanya menerima sekitar 100 juta rupiah. Pertandingan Eli Galaksi digelar di Istora Senayan tanggal 28 Februari 1987. Pertandingan Eli Galaksi ini dihadiri kurang lebih dari 40 ribu penonton yang sebagian besar tentunya adalah pendukung Elias Bikal. Bertindak selaku promotor Kurnia Kertamuhari, Dali Sofari sebagai manajer dan Kairus Sahel sebagai pelatih Elias Bikal. Sponsor yang terlibat, rokok, filtra, kemudian kudang garam, dan minuman kemasan aqua. Roma Irama juga tampil sebagai penghibur untuk meramaikan suasana dengan lagu-lagu dangdutnya. Pembawa acara atau MC dipercayakan kepada Chris Biantoro. Pertandingan direncanakan berlangsung selama 15 ronde. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kong ronde pertama dimulai, Eli beranjak dari sudut merah dan galaksi dari sudut biru. Ronde ini nyaris tanpa pulan, masing-masing seperti sedang menjejaki titik kelemahan lawannya. Memasuki ronde keempat, Eli merangsik mengaju dengan melancarkan hukirinya. Galaksi tetap tak tergoyahkan. Di ronde ini, pelipis kiri galaksi mengucurkan darah. Ronde ke-8, Eli mulai kehilangan keseimbangan. Tampak betul bahwa tubuhnya mulai limbung, tapi penonton tetap mendukung dengan penuh semangat dengan meneriakan yel-yel yang menggema. Pada ronde ke-10, Eli sempat menghantam lagi wajah galaksi dan kini telinganya galaksi yang berdarah. Di ronde ke-11, darah mulai mengucur dari hidung Eli yang mulai kehilangan konsentrasi. Tapi Eli tetap terus bertahan, menutupi muka dengan kedua tangannya. Pertandingan mulai kelihatan tidak berimbang. Galaksi terus merangsik maju, terus menghantam wajah Eli. Di ronde ke-13, darah yang sudah membeku di hidung Eli mulai mengucur lagi. Ini membuat nafas Eli terlihat sesak. Luka tidak cuma dihidung, kelopak mata sebelah kanan juga sobek. Tenaga mulai menyusut drastis. Hanya memang Eli pantang menyerah. Ronde ke-14, Eli hanya menjadi sasaran empuk galaksi. Pertahanan Eli sudah habis, sudah pupus. Ia jatuh terduduk di sudut ring sendiri. Akhirnya Eli tumbang juga, kalah TKO di ronde ke-14. Pada pertandingan ini membuktikan bahwa betapa tanggungnya fisik dan stamina kau sayi galaksi. Petunju Thailand yang juga mantan atlet Muay Thai ini kokoh tak tergoyahkan meski dihantam Eli berkali-kali. Pasca pertandingan ini, Eli berhasil menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya ketika melawan Tai Il Chang pada tanggal 17 Oktober 1987. Eli Spiker berhasil menang angka atas lawannya yang berasal dari Korea Selatan tersebut. Terima kasih telah menonton!